Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kita berjumpa lagi di program Ayat-Ayat Langit Dan tamu kita yang istimewa Ada Prof. Dr. K. Haji Syed Agil Sirat Assalamualaikum Waalaikumsalam Wr. Wb Dan saya Latif Srekar bersama dengan Ayman Wicaksono Dan Ustadz Khoyril Alam Akan mendampingi Pak Kiai Berbincang tentang Proses pencarian Tuhan Salah satu nama dari bulan Ramadan adalah Sahrul Tarbiah, Bulan Pendidikan Itulah kami adakan program ini Supaya kita sama-sama belajar Tentang agama maupun ciptaan-ciptaan Allah Saya langsung saja ke Kiai Syed Kiai Syed, Allah itu punya banyak nama Ada 99 Yang saya paling ingat adalah sesuai dengan nama saya Al-Latif Lemah Lembut Tapi ada Al-Jabar Al-Dol Sesungguhnya Allah itu tidak hanya Rahman dan tidak hanya Rahim Kenapa Allah itu tidak hanya menciptakan orang baik saja Tapi dia juga menciptakan orang-orang jahat Apa sebenarnya makna dari penciptaan tersebut? Bahasa menciptakan juga disini kurang tepat Oke Kalau bahasa tasawuf bukan menciptakan Manifestasi, pengunculan, penampilan Kalau menciptakan itu semua orang pasti diciptakan secara baik Nanti fatalisme nanti Kalau bahasa menciptakan fatalis nanti Tuhan menciptakan ini mau gak mau diciptakan Ini orang baik, ini orang buruk Diciptakan oleh Tuhan fatalis Tuhan punya nama Al-Latif, Ar-Rohim, Lemah Lembut, Kasih Sayang Muncullah penampilannya, contohnya, sampelnya Pak Latif sendiri atau Nabi Muhammad Ada lagi nama Tuhan Al-Jabbar, Al-Kohar, Diktator Shadidul Batas, yang siksanya berat Al-Muntakib, yang menyiksa Contohnya, contohnya sampelnya Abu Jahal, Namrud, Fir'aun Itu kalau yang lama-lama Kalau yang baru, Sambo gitu Saya jadi tergoda untuk bertanya Dan saya harus menanyakan ini Supaya kemudian tidak berpikir liar ya Terkait dengan ini Artinya kalau Tuhan merupakan manifestasi Dari semua ciptaannya, betul ya Pak Yai? Salah, salah, kebalik-kebalik Ciptaannya adalah manifestasi dari Tuhan Ciptaannya adalah manifestasi Saya sebutkan supaya gampang manifestasi secerminan lah Jadi, ciptaannya itu adalah cerminan dari Tuhan Nama Tuhan, dari nama Tuhan Beda dengan wujudnya ya? Ya, beda Jadi, ciptaannya adalah cerminan dari nama Tuhan Alam semesta ini adalah cerminan dari nama-nama Tuhan Berarti, orang-orang jahat yang dihukum mati Dihukum seumur hidup Dan terbukti secara sah dan meyakinkan Kalau bahasa pengadilan Itu cerminan nama Tuhan Ya, karena Tuhan punya nama Al-Muntahkim Yang maha menyiksa Shadidul batas Yang siksaannya berat Shadidul iqab Yang siksaannya juga pedih Termasuk juga Kalau tidak ada orang jahat Apa artinya itu? Ayat itu Apa artinya nama Tuhan Al-Muntahkim? Apa artinya Quran mengatakan Allah itu Shadidul iqab Yang maha Dasar siksaannya Kalau tidak ada orang Nah, kata-kata jahat atau tidak jahat Itu bahasa agama Bahasa hakikat Tidak mengenal bahasa itu Bahasanya kan semuanya sempurna Semua yang ada ini sempurna Bahasa Arabnya begini Tidak ada yang lebih indah dan sempurna Melebih dari apa yang ada ini Jadi ada ini sudah sempurna Ada Pak Sambo Ada Tedi Minahasa Ada juga Siapa? Contohnya siapa yang baik Siapa? Ada orang baik Ini bahasa baik Dan bahasa jahat Ini bahasa Tuhan Bahasa hakikat Tidak mengenal baik puru Kalau hakikat itu Diciptakan semua orang itu baik Lantas kemudian pelajaran Bukan diciptakan Manifestasi Dari nama Tuhan yang baik Apa kemudian pelajaran Yang bisa dipetik Ketika kemudian Ada orang yang jahat Yang sadis itu tadi? Taklif tadi Taklif Kalau saya merasa Saya tidak baik Maka kita harus usaha Alah gak usah contoh gitulah Kalau saya sakit Saya ke dokter Minum obat Kita menaklif namanya Usaha Sembuh atau tidak Atau sembuhnya sejauh mana Tuhan yang menentukan Sudah ada ketentuannya Ketika misalnya Ketika misalnya Dalam kelas Dalam sekolah Kan ada orang yang pintar Ada yang tidak pintar Katakanlah ada seorang yang Allah karuniakan Dia memiliki sebuah kecerdasan Jadi belajar sedikit Dia nilainya sudah bagus Sedangkan ini Satu orang ini Dia sudah siang malam Sudah belajar Yang lain pada istirahat Dia masih belajar Nah kemudian Ujian tetap nilainya jelek Nah Kalau kita Zaman Kita hidup sekarang ini Pak Kiai Kita akan melihat Hasilnya Yang 90 Atau yang 100 ini Lebih baik Dibandingkan yang 60 tadi Nah Berarti kalau Yang seperti Pak Kiai Tadi katakan Usaha yang akan dinilai Berarti Allah itu akan Menilai Level usahanya Tadi misalnya Yang dapat 90 Harusnya dia Kalau belajar serius Harusnya dapat 100 Ketika dia Tidak belajar serius Dia cuma dapat 90 Berarti dia belum Memaksimalkan usaha Bisa seperti itu Walaupun sudah maksimal Kalau ketentuannya Dia dapat segitu Harus itu berhenti disitu Sudah begini bukan nih Dari mana kita tahu bahwa Hasil yang akan kita dapatkan Itu hanya disitu Gini Gini Kalau Anda Berusaha cari uang Cari uang Dapat 10 Jangan mengharapkan Ingin dapat 20 Nanti Anda akan sedih Kecewa Tapi tetap dapatnya 10 Kalau kita dapat 10 Dengan bersyukur Kita dapat 10 Dengan senyum Dapat 10 Dengan senyum Jadi kalau Anda Tidak terima 10 Maunya 20 Anda akan capek Akan kecewa Akan sedih Karena tetap Dapatnya 10 Itu bukan berarti Ditaktirkan Itu ditentukan Sudah manifestasinya Seperti itu Ini kaya Ini sedang Ini miskin Sudah begitu Kalau semua kaya Mana Al-Kobid Al-Kobid itu yang memenahan Orang tidak bisa kaya Al-Kobid Kalau semuanya miskin Mana Al-Basid Yang maha murah Yang maha Bahterbuka Harus ada semuanya Manifestasi Dengan nama Tuhan Dan dengan segala Keterbatasan Pak Iman harus Apal nama Tuhan dulu 99 Itu apa Itu enak Tapi saya ingin tanya Apapun yang ditetapkan oleh Tuhan Setelah kita berusaha Itu pasti yang terbaik Mau 10 tadi Mau 90 Mau 100 Bahasa baik Tidak ada bahasa agama Bahasa ikan Tidak ada menengah baik Sempurna dan tidak sempurna Bahasanya Sekarang Contoh Kita melihat koi Ikan koi Ikan arwana Senang Betul-betul Itu ciptaan Tuhan Sekarang kalau lihat Kecowak Cacing Bukan ciptaan Tuhan Ya sudah Itu sempurnanya Sempurnanya Kecowaknya seperti itu Sempurnanya cacingnya Seperti itu Cempurnanya Apa mau kita paksakan Cacing Seperti arwana Sama manusia Nabi Musa Ciptaan Allah Bukan ciptaan Manifestasi Dari Al-Hadi Al-Rofiyah Jadi Allah Sekarang melihat Namrud Apakah Bukan Pasti menjadi Allah Namrud Fir'on Abu Jahal Semua Disambil Nabi Muhammad Ibrahim Musa Semua Manifestasi Ini bicara soal Kehidupan sehari-hari Artinya kalau dengan begitu Saya yaudah Saya usaha apapun Saya tetap Fatalis Fatalis kalau gitu Namanya Terbatas Fatalis namanya itu sih Kita gak boleh fatalis Jadi gimana Pak Kita selalu Fatalis namanya Kita selalu harus optimis Bahwa Yang kita dapatkan Yang terbaik Begitu Pagi-pagi Kita punya semangat Kita punya semangat Karena apa Karena kita Menyakini Manifestasi Allah Akan berpihak kepada kita Yaitu apa Berhasil Al-Kabir Al-Azim Al-Aziz Maha mulia Maha sukses Maha besar Gitu dong pagi-pagi itu Jangan-jangan terus Alah semua ciptaan Itu yang fatalis namanya Oke Itu yang tidak Tuhan memaksa kita namanya Kita dipaksa ini enggak Manifestasi Bukan paksaan Enggak ada yang masih Enggak ada yang dipaksa Bahasa Arabnya Bahasanya Jabariyah Jabariyah Fatalism Fatalism Ini ada Ada dongeng Ada dongeng ini Oh iya Suatu malam Grand Sheikh Al-Azhar Di Mesir Ini dongeng ini sih Imajinasi Dari duduk di kantor Masih Datanglah tamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa? Saya iblis Kaget juga Ada apa iblis kesini Begini Saya ini sudah Ya jutaan tahun lah Saya ini menjadi Makhluk yang terkutuk Oleh Tuhan Terus Saya ingin bertawabat Kaget Sheikh Al-Azhar Sheikh Al-Azhar Grand Sheikh Al-Azhar Kaget Gini 99 Kamu tawabat Iya Kalau kamu tawabat Al-Azhar Ini tutup Iya 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 Jadi gimana Saya gak bisa jawab Langsung Langsung lah Langsung Iblis keceritanya Cercitanya langsung Di jalan Ketemu dengan Malaka Jibril Hei iblis Mau kemana Saya mau bertawabat Pali Jibril Sebentar 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 Allah Nur Wa Anta Zulam Allah Cahaya Kamu tuh Kegelapan Wala Nur Illa Bid Zulam Tidakkan ada Cahaya Tanpa Kegelapan Jadi gak usah Tawabat Sudah Allah Nur Kamu tuh Kegelapan Tidak ada Nur Kalau gak ada Kegelapan Begini aja udah gak usah Tawabat Kalau gitu saya ini ada Pahlawan Iya kamu pahlawan Pahlawan tapi yang terkutuk Artinya kejahatan itu Tetap perlu ya Bahasa kita jahat Tapi Hayatnya gak ada kejahatan Nur dan Zulam Baru sudah ada Nur Zulam Nur dan Kegelapan Bahaya kalau dengerin nanti Orang-orang yang jahat Gak mau pada Tawabat Pak Yai Bisa kacau peradaban Salam Salah Salah tafsir namanya Salah tafsir Ada taklif tadi Baik Usaha Taklif untuk menuju baik Ya Ada akal Ada logika Baik Saya ini bicara hakikat Bicara hakikat Dari kacamata yang universal Lihat keadaan yang sudah ada Bukan kita mendorong orang jahat Supaya jahat Bicara hakikat Cacing seperti itu Kecau seperti itu Kalau hakikat semua baik-baik Sempurna Bukan baik Sempurna Tapi taklif itu Wajib Usaha Usaha Untuk menuju ke kebaikan Supaya kita gak salah tafsir Tetap di Ayat-ayat Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!